Penyelenggaraan program pendidikan keaksaraan dasar bagi masyarakat yang ada di Kecamatan Kandis bertujuan untuk menghasilkan peserta didik yang dapat membentuk sikap mengembangkan pengetahuan dan meningkatkan keterampilan membaca, menulis maupun berhitung serta berkomunikasi dalam bahasa Indonesia yang baik sehingga dapat meningkatkan taraf hidup Pada program Bujang Kampung di Kecamatan Kandis juga diserahkan sertifikat melek aksara bagi warga yang mengikuti pendidikan keaksaraan dasar Dari keterangan warga yang mengikuti program pendidikan keaksaraan dasar mereka mengakui sangat terbantu dalam belajar mengenal huruf dan juga membaca Karena bisa tahu huruf gitu, bisa baca sikit-sikit gitu Sejauh ini Ibu udah pandai baca tulis? Ya bisa tapi nggak apa kali gitu lah Oh iya sebelumnya perkenalkan nama Ibu siapa? Nama saya Manisem Dari desa mana Bu? Pencing Pencing Bukula? Iya Maaf Ibu udah umur berapa? 60 60 Memang waktu, maafin Ibu ya, dari dulu Ibu belum pernah belajar baca tulis? Iya, dulu sekolah sih tapi kelas 1 SD belum tamak Oh iya iya Kenapa Ibu terdorong ingin belajar melatih tulis? Karena saya nengok cucu saya pandi bisa baca Bisa tulis juga Karena saya yang udah tua nggak bisa Iya, jadi Ibu termoperasi untuk belajar lagi ya Iya iya Jadi sudah berapa lama Ibu ikut program ini? Udah ada 6 bulan lalu Udah 6 bulan ya Ibu ya Ini berarti kita sangat bersyukur ada program ini ya Ibu ya Ibu tutor ya Ibu ya Iya iya Dapat pengajaran dari Dinas Pendidikan Kabupaten Sia Mungkin ada dari Ibu ini? Ibu maaf Ibu siapa namanya Ibu? Ibu Rini Asmarani Ibu? Ibu Rini Ibu Rini dari mana Ibu? Dari kelasi Pembelutu Dari kelasi Pembelutu Dari kelasi Pembelutu Dari kelasi Pembelutu Ibu sudah ini ada sertifikatnya Berarti Ibu sudah selesai ini ada sertifikatnya Ibu ya sudah belajar Ibu sudah sampai sejauh mana bisa baca tulis? Sudah bisa Sudah bisa baca tulis Ibu? Sudah sudah pasti belajar ya? Apa tanggapan Ibu sudah masukkan Ibu ke depannya? Senang sekali Senang bisa membaca Sementara itu tenaga pengajar Ibu Mirlan mengaku bahwa para peserta sangat bersemangat dalam mengikuti program pendidikan keaksaraan dasar Meskipun sempat ditemui kendala dalam mengumpulkan warga dikarenakan pandemi COVID-19 Ya pada awalnya ada 10 orang Tapi lama-kelamaan mungkin karena banyak kendala-kendalanya Ya tinggal 7 anak murah Ya kendalanya mungkin semalam itu karena ada COVID-19 Jadi untuk mengumpulkan itu agak susah gitu Tapi walaupun begitu ya kami tetap semangat Walaupun sekarang hanya 5 orang yang datang gitu Oh sertanya semua semangat belajar ya Ibu? Ya semangat Ya upset A sampai Z kemudian angka 1 tahun sampai 10 Ibu sendiri? Ya sendiri Ada reward buat atau penghargaan buat bagi Ibu ini A sampai Z itu pun nampak berapa kali diulang Nah ini mungkin Karena yang diajak orang tua tua kan ya Harus sabar gitu Ya sabar Tim Liputan mengabarkan